Tokoh Jambi Usman R. Mulan yang merupakan mantan bupati dua periode Tanju, Jabu Barat mengapresiasi tindakan warga pelayangan Kejamatan Muara Tembesi dalam menjaga aset negara yang ditabrak tongkang batu barah. Ia mengatakan ini merupakan wujud kepedulian warga atas aset negara. Aksi pelokade hingga dilemparnya molotov pada takut pembawa tongkang batu barah hingga nyaris terbakar oleh warga menjadi perhatian publik. Tidak terkecuali tokoh Jambi Usman R. Mulan yang mengapresiasi langkah yang dilakukan warga pelayangan. Dijelaskan Usman, langkah yang dibuat warga merupakan wujud menjaga aset negara yang merupakan urat nadi jalan lintas nasional hingga sampai ke provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sayangnya gerakan pemerintah provinsi Jambi yang dinilai lambat sehingga menimbulkan gejolak yang membuat warga bergerak sendiri untuk menjaga jembatan Muara Tembesi. Sampai terjadi insiden yang mengakibatkan tidak berfungsi jembatan itu, itu parah. Akibatnya parah. Kemudian Muara Tembesi juga. Akhirnya masyarakat yang bertindak karena pemerintah lalai dalam masalah ini. Saya acu jempol juga masyarakat itu kalau dia bertindak. Untuk keselamatan daerah-daerah di atas provinsi Jambi ini sampai ke Aceh itu. Tah yang perlu diambil, batubara perlu kita untuk melanjutkan ekspor ini. Tetapi dalam teknis pelaksanaannya, mungkin kalau itu tongkang yang terlalu besar ukuran 150 pit, mungkin bisa 50 pit. Dipatasi oleh pemerintah. Selain itu, Usman R. Mulan berharap pemerintah provinsi Jambi kembali mengulang pengkajian tongkang batubara yang melintasi jalur Sukai Batanghari agar tidak menjadi polemik kembali di kemudian hari. Karena banyak tongkang berukuran besar dengan muatan hingga puluhan ribu ton yang berdampak pada kerusakan sungai dan jembatan. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.